Terima kasih. Mir, yang apaan sih? Lu yang menyelakain gue, ya kan? Apa-aparan lagi? Sekarang kamu mau mulai fitnah saya, padahal saya gak tau apa-apa, gitu? Gue tau, lu tuh mau nyelakain gue, mau ngabisin gue, tanpa mengotori tangan lu dengan tangan orang lain, ya kan? Baris, stop! Pak! Pak, stop, Pak! Wah, Nesni, ada bahan. Baris! Indah, apa sih, saya? Stop, Pak! Pak, Pak! Stop! Sudah, Pak! Malu dilihatin tamu-tamu, Pak! Sudah, ayo! Halo, Romy, tolong kamu cek video yang saya kirim ke kamu, untuk kamu bikin bahan berita. Ini tentang Rin. Pokoknya kamu harus bikin berita sehebohnya. Seperti biasa. Main kali jaga ucapan-tamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Astaga, Romy! Ya ampun! Pak, Pak, lihat deh, Pak. Apa masuk berita? Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada berita seperti ini? Ini ulah kamu, ya? Kok Bapak malah nyalain saya, sih? Saya kan nggak tahu apa-apa, Pak. Ngapain juga saya ngelakuin itu? Ya, bisa aja, kan? Kamu punya motif yang kuat. Dan tadi aku lihat, nggak ada satu pun tamu yang merekam. Bisa aja, kan? Kamu diam-diam merekam itu semua. Kalau saya punya niat jahat, ngapain saya ngasih tahu Bapak soal berita ini? Ya, saya mendingan. Beda aja Bapak nggak tahu. Nama Bapak juga udah tercemar jelek, kan? Saya nggak akan percaya sama Kak. Ya udah, kalau Bapak nggak percaya. Saya cuma jalanin tugas saya, kok. Amir! Ngapain sih kamu harus ngelakuin hal-hal licik kayak gini? Aku tahu, ini semua jebakan kamu kan yang buat. Kenapa jadi dulu emosi kayak gini? Karena saya juga kerja di hotel ini, Amir. Nggak cuma Rin. Bukan cuma Rin yang akan jelek namanya, tapi nama Hotel Empire. Lu marah sama gue, karena gue ngelakuin ini ke Rin, ya kan? Coba gue lakuin kayak yang lain. Lu nggak mungkin emosi. Rin, gue senang. Sekarang akhirnya semua orang tahu, Rin itu orang jahat. Rin, bukan orang jahat. Kalau dia bukan orang jahat, semua orang nggak mungkin nggak suka sama dia. Dan satu lagi. Lu harus mencintai. Gue akan lakuin apapun untuk hancurni dia. Ra, Ra. Aduh, maafin gue ya. Gue nggak bisa nemuin lo semalam, karena gue nggak diizinin sama Rin. Gue ngerti kok. Harusnya gue nggak ganggu lo lagi. Lo urusin aja suami baru lo, Indah. Ra, Ra. Lo nggak perlu minta maaf. Ini bukan salah lo. Ini mungkin timingnya aja yang nggak pas. Mulai sekarang, lo nggak usah peduliin gue lagi. Sekarang kita udah beda, Indah. Gue cuma pegawai rendah. Sedangkan lo, lo nyonya bos di hotel ini. Ra, kok lo ngomongnya gitu sih? Lo sakit ya? Kok lo pucat kayak gini? Lo kenapa? Nggak usah peduliin gue lagi. Aira. Aira! Aira, kenapa berubah gitu sih sama gue? Apa Aira yang mau ada masalah? Nih, Rin. Kamu minum dulu. Harusnya kamu nggak perlu emosi kayak tadi, Rin. Gara-gara kamu emosi, kamu jadi sampai masuk berita kayak gitu. Aku yakin, ini pasti ulahnya Emir yang sengaja mau ngejatauin kamu. Nggak ada lagi yang bisa dipercaya di waktu liit. Semuanya berusaha melusuh dan menghancurkan aku dari belakang. Beneran, Jen. Kamu masih punya aku kok. Aku yang bakal selalu setia sama kamu dan hati yang baik. Kenapa Rin sama Sofya terus-terusan berduaan kayak gitu? Gue yang sekarang udah jadi istri sahnya, Rin malah nggak bisa sedeket itu sama Rin. Semuanya bikin aku benar-benar positif. Sebenernya kamu tahu sih penyebabnya itu apa. Tapi selama ini kamu selalu aja ngabain itu semua. Sekarang terbuktikan. Dimz. Iya, Dimz. Halo, Aira. Lu baik-baik gadget kan? Kok lemes suaranya? Gue nggak... Gue nggak tahu. Gue... Gue nggak kuat lagi, Dimz. Aira. Aira. Aira, lu nggak apa-apa kan? Halo? Aira. Halo, Aira. Mbak? 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 Halo? Mas, maaf. Ini temannya Aira? Iya. Gimana mbak? Ada apa? Ini siapa ya mbak? Saya teman pegawainya di Empire. Akhirannya pingsan, mas. Aira pingsan? Ehm, kok bisa? Iya, nggak tahu, mas. Tiba-tiba gitu aja. Tolong segera ke sini ya, mas, ya. Oke, kalau gitu saya ke sana sekarang, ya. Eh, Dim, mau kemana? Ehm, mau ke Empire. Aira pingsan. Aduh, Allah harus banget ke sana. Kan pasti udah ada yang bantuin, Dim. Ini, Aira pingsan. Dia butuh bantuan gue, ya. Dan gue harus ke sana sekarang, oke? Gue titipin di bentar, ya. Bentar. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax